Jadi sudah bisa dikatakan seorang itu wanita yang soleha apabila ia sholat lima waktu sehari semalam. Kemudian pada bulan Ramadan ia berpuasa, ia menjaga kehormatannya, ia mentaati suaminya. Kata Nabi Tadakul, maka ia masuk ke dalam surga dari arah pintu mana yang ia kehendaki. Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa klik subscribe di channel Tafaku Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Ya ayyuhal mustakuna linuri jamalihi, sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa Tafaku yang dimulihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur merupakan suatu amal ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang digunakan untuk bersyukur, yaitunya kalimat tahmid, Alhamdulillahi rabbil alamin, merupakan kalimat, ataupun salah satu kalimat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Alhamdulillah ini juga merupakan bagian daripada al-baqiyatus salihat. Di dalam surah Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Malu wal-Banun, zinatul hayatid dunya, wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-Malu wal-Banun, harta yang banyak, wal-Banun, anak yang banyak, zinatul hayatid dunya, merupakan perhiasan dunya. Maka tidak heran lagi, atau sudah menjadi wajar, jika manusia menyukai zinatul dunya, menyukai perhiasan dunya, menyukai perhiasan kehidupan dunia ini. Apa itu perhiasan dunia ini? Yaitunya Al-Mal, harta. Maka kita menyukai harta. Kita suka dengan memiliki anak yang banyak. Al-Malu wal-Banun, zinatul hayatid dunya. Harta dan anak merupakan perhiasan kehidupan dunia ini. Boleh kita mencari harta yang banyak? Silakan. Boleh kita memiliki anak yang banyak? Falhamdulillah. Namun ingat. Wal-Bakiyatul Salihaj. Ini adalah barometer Allah SWT. Wal-Bakiyatul Salihaj. Dan kalimat Al-Bakiyatul Salihaj. Khairun inda rabbika. Itu lebih baik di sisi Allah SWT. Dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Ini harta masih sedikit sudah sombong. Punya anak tiga sudah sombong. Wal-Bakiyatul Salihaj. Wal-Bakiyatul Salihaj. Khairun inda rabbika. Kalimat Al-Bakiyatul Salihaj. Lebih baik di sisi Allah SWT. Bukan hanya sekedar baik di sisi Allah SWT. Kalimat ini juga merupakan sebaik-baik harapan. Orang yang beriman dengan Allah SWT. Dan kalimat itu juga lebih baik sebagai pengharapan kita. Yang kita cita-citakan. Yang kita harapkan. Lebih baik daripada harapan kita terhadap harta. Lebih baik harapan kita kepada anak. Apa itu? Al-Bakiyatul Salihaj. Berapa kita mengharapkan harta orang lain? Banyak kita berharap. Berharap dengan harta orang lain. Khairun amalah. Lebih baik kita mengharapkan Al-Bakiyatul Salihaj. Apa itu Al-Bakiyatul Salihaj? Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbaru. Inilah Al-Bakiyatul Salihaj. Jadi jangan sampai kita tertipu karena harta. Jangan sampai kita tertipu karena anak-anak kita. Apalagi harta itu bukan milik kita. Apalagi anak itu anak orang lain. Baik. Pemirsa tafakuh yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kesimpulannya bahawa kalimat Alhamdulillah tersebut merupakan bagian daripada Al-Bakiyatul Salihaj. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. berselawat ini. Itu ada perintahnya di dalam Al-Quran. sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Inilah keistimewaan perintah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah dulu yang mencontohkan. Kemudian malaikat. Ketika Allah berselawat. Malaikat juga berselawat. Barulah turun perintah. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang yang beriman. Sallu fi'il amar. Perintahnya fi'il amar. Sekali lagi saya katakan bahwa perintahnya adalah fi'il amar. Sallu berselawatlah kalian kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Oleh karena itu. Hukum berselawat ini wajib. Kapan? Ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kapan? Ketika solat. Di tahiyat. Di tasahud akhir. Kapan lagi? Ketika takbir yang kedua. Di solat jenazah. Kapan lagi diwajibkan berselawat? Pada khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Kemudian kapan disunahkan berselawat? Aksiru minas solati alaiya yawmal jum'ah. Fa'inna solatakum ma'arudatun alaiya. Aksiru perbanyaklah. Kita disunahkan memperbanyak salawat. Yawmal jum'ah pada hari Jum'at. Mudah-mudahan. Pemirsa tafakuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa mengamalkan al-baqiyatul solihaj. Juga bisa mengamalkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pemirsa tafakuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang menarik antara Sayyidatuna Fatimah Tuz Zahra dengan Al-Imam Ali bin Abi Talib. Ketika Sayyidatuna Ali bin Abi Talib marah kepada istrinya Sayyidatuna Fatimah Tuz Zahra. Lalu apa yang dilakukan oleh Fatimah? Bagaimana sikaf Fatimah ketika suaminya Ali bin Abi Talib tidak meridoyinya? Ini harus kita garis bawahi. Wahai wanita yang hidup di akhir zaman ini, kita mesti mencontoh Sayyidatuna Fatimah Tuz Zahra. Kapan kita mencontoh Sayyidatuna Fatimah Tuz Zahra? Dalam hal ini, kami akan menguraikan ketika suami lagi marah, lagi tidak baik. Karena perbuatan seorang istri umpamanya. Maka kita boleh mencontoh daripada perbuatan Sayyidatuna Fatimah Tuz Zahra. Maka ketika Ali bin Abi Talib marah kepada Sayyidatuna Fatimah Tuz Zahra. Sayyidatuna Fatimah Tuz Zahra berusaha membuju. Berusaha merayu Ali bin Abi Talib agar kembali memaafkannya. Agar kembali meridoyinya. Apa yang dilakukan oleh Fatimah untuk mendapatkan ridohnya Ali bin Abi Talib. Untuk mendapatkan maaf dari suaminya Ali bin Abi Talib. Maka Sayyidatuna Fatimah Tuz Zahra memutari Sayyidatuna Ali di putarnya, dikelilinginya. Berapa? Berapa kali? Tujuh dua puluh dua kali. Tujuh puluh dua kali Sayyidatuna Fatimah Tuz Zahra memutari, mengilingi Ali bin Abi Talib. Sampai kali yang ke-72 Sayyidatuna Ali tertawa, tersenyum. Begitulah Fatimah Tuz Zahra membujuk suaminya yang marah kepadanya. Maka oleh karena itu, seorang istri harus dan mesti berusaha agar mendapatkan maaf daripada suaminya. Karena kalau seandainya ketika lagi marah-marahan, ketika tidak lagi baikan dengan suami kita, Ataupun dengan istri kita, kita tidak tahu kapan ajal suami kita dijemput oleh Allah SWT. Ketika pasangan suami istri lagi tidak baikan, lagi marah-marahan, kita tidak tahu pasangan kita itu kapan diambil, dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Maka kata Rasulullah SAW kepada anaknya, kepada putrinya, Sayyidatuna Fatimah Tuz Zahra, Andaikan engkau wafat, wahai Fatimah, Sebelum suamimu meridui, maka aku tidak akan memaafkan kamu. Maka kita harus mencontoh himmah, mencontoh keinginan Fatimah untuk mendapatkan maaf dan riboh daripada suaminya. Maka ketika suami kita marah, pasangan kita marah, maka cepat untuk meminta maaf. Kenapa? Seperti yang kami katakan tadi, kita tidak tahu kapan nyawa pasangan kita itu diambil oleh Allah SWT. Andaikan ketika lagi marah-marahan, diambil oleh Allah nyawanya, bagaimana penyesalan? Bagaimana cara kita mendaporkan maaf, sedangkan nyawanya sudah diambil oleh Allah SWT. Pemirsa tafakuh yang dimulihkan oleh Allah SWT. Maka di sini kami ingin menyampaikan tentang ciri-ciri daripada wanita soleha. Di dalam hadis, dijelaskan khairun nisa'i imra'atun innazorta ilaiha sarrajka. Sebaik-baik, perempuan adalah perempuan yang apabila engkau melihatnya, sarrajka, hatimu menjadi senang. Bukan wanita yang cantik. Bisa jadi wanita ini cantik tetapi tidak membuat hati kita ini nyaman. Tidak membuat hati kita ini tentram. Jadi ciri daripada wanita yang soleha itu adalah innazorta ilaiha sarrajka. Apabila kamu melihatnya, sarrajka membuat kamu bahagia. wain amartaha ato'ajka. Kalau kamu menyuruhnya, ato'ajka dia menta'ati. Jadi kalau suami kita, yuru kita ini dan itu, tak ada masalahnya kita menta'ati. Dan apabila engkau, wahai para suami, tidak berada di samping pasangan kita, istri kita, umpamanya. Hafizotska, kemudian perempuan itu menjaga harta kita wanafsiha dan menjaga kehormatannya. Jadi, inilah di antara kriteria ataupun ciri daripada wanita yang soleha. Apabila kita melihatnya, kemudian dia membuat kita bahagia. Kalau seandainya kita menyuruhnya, dia menta'ati kita. Kalau seandainya kita tidak berada di sampingnya, dia menjaga harta kita dan menjaga kehormatannya. Artinya apa? Sudah bisa menjadi standar wanita itu tidak baik kalau seandainya suaminya di luar kota, kemudian dia mohon maaf berhubungan badan dengan lelaki lain. Pemirsa tapaku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Maratu Perempuan itu apabila ia solat lima waktu kemudian ia berpuasa pada bulan Ramadan wa hafizot farjaha kemudian ia menjaga kehormatannya wa ato'aj zawjaha kemudian ia menta'ati suaminya tadakhulu niscaya ia masuk min aibabin dari arah pintu mana saja saat yang ia inginkan min abu wabil jannah daripada pintu surga. Jadi sudah bisa dikatakan seorang itu wanita yang soleha apabila ia solat lima waktu sehari semalam. Kemudian pada bulan Ramadan ia berpuasa ia menjaga kehormatannya ia menta'ati suaminya kata Nabi tadakhul maka ia masuk ke dalam surga dari arah pintu mana yang ia kehendaki. Pemirsa tapaku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bermanfaat bagi keluarga kita bagi para pasangan suami istri terlebih-lebih bagi kami yang menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!